DUNIA MONSTER HUNTER DUNIA MONSTER HUNTER Tempat dimana banyak sekali lahan kaya akan energi yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup Diantara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia Monster, makhluk yang juga hidup menempati ekosistem beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam Mengalami perubahan dari pilihan makanan Tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak di tahap seperti yang kita temui hari ini Cerita monster kali ini Pembahas monster yang terkenal dengan dagu kerasnya Menggelinding ke seluruh area dan meninggalkan ledakan besar di mana-mana Uragan Nama Jepangnya adalah Uragangkin Uragan memiliki julukan sebagai Bagus Ciryu Yang berarti Burst Hammer Wyvern Yaitu Wyvern Palu Ledakan Uragan adalah monster yang ditutupi kulit berwarna emas berkilau Pugungnya dilapisi dengan kristal keras dan dagunya pun dilapisi dengan cangkang seperti batu Menunjukkan bahwa Uragan telah berevolusi dengan eksterior yang keras karena kehidupan di daerah vulkanik Uragan termasuk dalam Order Saurisia, Suborder Theropoda, Super Family Hammer Joe Wyvern, dari Family Gun Uragan menempati banyak sekali jenis pilihan habitat yang bervariasi Seperti Ancient Forest, Volcano, Volcanic Hollow, Elder's Recess, Guiding Land, Desert Island, Fortress Ruin, Ghost Rune Volcanoes, Dovan Volcano Monster yang berkulit keras ini memiliki rata-rata panjang tubuh hingga 33,44 meter Uragan juga pertama kali muncul di Monster Hunter generasi ketiga Yaitu Monster Hunter 3 Lalu dilanjutkan ke Monster Hunter Fortable Third Monster Hunter 3 Ultimate Monster Hunter Gen Dan Monster Hunter Gen Ultimate Monster Hunter World Dan Iceborne Dia juga muncul di seri Frontier Yaitu dimulai dari Monster Hunter Frontier G9 Monster Hunter Frontier G10 Monster Hunter Frontier Z Monster Hunter Frontier Z Zenith Selain itu dia juga tetap muncul di beberapa title spin-off Di antaranya adalah Monster Hunter Online Monster Hunter Stories Monster Hunter Riders Dan Monster Hunter Explore Kuragan Adalah spesies Brood Wyvern yang ditemukan hidup di daerah vulkanik Kuragan dikenal sebagai Burst Hammer Wyvern Ini disebabkan karena ledakan besar yang ditimbulkannya dengan dagunya yang seperti palu Dia menggunakan bagian tubuhnya tersebut untuk menghancurkan berbagai biji dan mineral Kuragan adalah monster yang memakan biji logam Dan dia menggunakan dagunya yang seperti palu untuk menghancurkan mineral sebelum memakannya Saat huragan mulai tumbuh Ukuran dagunya akan berubah menjadi lebih besar Dan dia akan berulang kali menempelkan biji logam dengan lelehan lava ke dagunya Untuk membuat bagian tersebut menjadi lebih kuat sehingga dapat memakan lebih banyak mineral lagi Selain menggunakan dagunya seperti palu untuk menghancurkan mineral Huragan menggunakannya untuk menunjukkan sifat dominasinya Serta untuk keseimbangan tubuh Dari makanannya lapisan demi lapisan biji logam akan terbentuk di tubuh huragan Memberikan monster tersebut kerangka luar tebal yang memberikan perlindungan dari berbagai macam serangan Di bagian kunggung terdapat tonjolan yang tak terhitung jumlahnya Yang terus tumbuh sepanjang hidupnya Untuk menghilangkan tonjolan ini huragan sesekali akan mulai meringkuk Menjadi bolah dan berguling-guling di sekitar area tersebut seperti roda raksasa Inilah sebabnya meskipun huragan tidak dapat berjalan cepat Dia tetap mampu untuk menggelinding dengan kecepatan yang luar biasa Sifat untuk menggelinding oleh huragan ini adalah Untuk menjaga tonjolan di punggungnya tetap rapi dan mengkilap Serta membantu mencegahnya terjatuh saat menggelinding Meskipun mineral adalah bagian utama dari makanannya Huragan tetap membutuhkan waktu yang lama untuk memecah Dan memproses mineral menjadi energi dalam tubuhnya Saat mencerna mineral Berbagai gas akan menumpuk di dalam tubuhnya saat dia memecah makanannya Emisi dari gas tersebut adalah produk sampingan dari efek pengurayan batuan di dalam tubuh huragan Dan dia pun dapat mengeluarkan berbagai jenis gas ini Terkadang mudah terbakar Atau juga dapat menyebabkan efek tidur Saat dalam kondisi marah Sleepy gas atau gas yang membuat untuk menjadi tertidur dapat dikeluarkan dari huragan Akan mulai memanas dan meledak menjadi api Huragan juga sering sekali diketahui senang tidur di bagian lapisan tar Menyebabkan banyak sekali tar menempel pada tubuh brood wyvern ini Dia akan menggunakan tar tersebut untuk menempelkan batu dan mineral lainnya ke bagian tubuh Khususnya di bagian perut Selain itu gas mudah terbakar yang dapat dilepaskan Yang membuat batuan tersebut akan mulai mudah meledak Namun lebih mudah dicerna untuk tubuhnya Batuan dan mineral lain yang menempel pada tar di tubuhnya Terutama berfungsi sebagai makanan portable bagi huragan Tetapi juga dapat digunakan sebagai senjata peledak di saat bersamaan Getaran akibat pukulan dagu huragan dapat dengan mudah menyebabkan batu tersebut akan meledak Kemudian selama musim kawin Huragan jantan akan memakan banyak sekali biji logam berkualitas tinggi Dan menghiasi tubuhnya dengan mineral berkilau Untuk menarik perhatian dari jenis betina Sedikit perubahan pada pola makan menyebabkan cangkangnya akan menjadi lebih keras Dan warnanya pun akan menjadi lebih cerah Membuatnya lebih menarik bagi lawan jenis Sementara huragan dewasa memakan mineral dan biji logam Tetapi pada huragan muda Dia hanya memakan kayu dan berbagai jenis tumbuhan Kemudian seiring bertambahnya usia dan mulai mengembangkan pori-pori yang digunakan untuk mengeluarkan gas Dia akan mulai beralih memakan bebatuan Ponjolan di punggungnya pun juga belum berkembang secara sempurna Huragan adalah monster teritorial yang akan menyerang monster lain di wilayahnya Namun ada spekulasi bahwa mereka mungkin tidak sepenuhnya bermusuhan satu sama lain Mereka bahkan bisa bermain bersama dari waktu ke waktu Huragan adalah monster yang awalnya dianggap eksklusif di area dunia lama Sementara di dunia baru, spesies ini dapat ditemukan hidup di area elders recess Yang tanahnya dipenuhi oleh banyak sekali bioenergi Tidak diketahui apakah kebiasaan berkembang biak huragan dunia baru sama dengan yang di dunia lama Namun ukuran dan pola makannya sama dan bersifat sangat teritorial Jika terdapat dua huragan bertemu satu sama lain Mereka akan mulai saling mengukur kekuatan satu sama lain untuk menghindari perkelahian Selain itu, wilayah huragan seringkali tumpang tindih dengan wilayah lavasiod Menyebabkan kedua spesies ini terus-menerus berperang satu sama lain Huragan di dunia baru hampir identik dengan huragan dunia lama dalam hampir segala hal Namun individu yang ditemukan di dunia baru Lebih tahu cara memanfaatkan lingkungan dengan lebih baik demi keuntungan mereka dalam pertempuran Mereka sering terlihat berguling dari dinding batuan basal untuk membuat lawannya lengah Varian dan subspecies Crystal Bird Uragan Nama Jepangnya adalah Takaramatoi Uragangkin Crystal Bird Uragan dijuliki sebagai Takaramatoi Yang berarti Treasure Clad Atau Gumpalan Harta Karun Crystal Bird Uragan pertama kali muncul di Monster Hunter Gen Dan Monster Hunter Generations Ultimate Dan Monster Hunter Riders Monster yang dikenal sebagai Harta Karun hidup berupa permata berharga Terkenal dalam pengetahuan para penambang Dan dikatakan bahwa membawa keberuntungan jika seseorang berhasil melihatnya Beberapa orang telah mencoba untuk membunuh Crystal Bird Demi harta karun yang dibilikinya Hanya untuk dihancurkan oleh amarahnya yang berkilauan Jenis Divayan dari Uragan ini memiliki warna yang lebih gelap Crystal Bird Uragan mendapatkan namanya dari biji logam kristal yang tertanam di dagu dan ekornya Di beberapa daerah vulkanik terpencil Jenis tar khusus langka yang mengandung biji logam dan mineral unik dapat ditemukan di lingkungan tersebut Lalu Uragan khusus ini tidur di tar tersebut Menyebabkan biji logam kristal terbentuk di dagu dan bagian ekornya Kemudian pola makannya yang sedikit berbeda dapat mengubah warna tubuhnya seiring berjalannya waktu Proses inilah yang menyebabkan individu ini menjadi Divayan Yang dikenal sebagai Crystal Bird Uragan Meskipun memiliki tubuh lebih besar dan lebih kuat dari rata-rata Uragan Perilaku Crystal Bird Uragan sebenarnya tidak terlalu berbeda dari rekan normalnya Getaran dari pukulan dagunya mencakup jangkauan yang jauh lebih luas Dan dia juga jarang terlihat meleparkan batu besar ke arah musuh dengan dagunya Seperti Devil Joe Hal utama yang membedakan Crystal Bird Uragan dari Uragan biasa adalah bebatuan yang ditinggalkannya Dia memang menghamburkan banyak sekali batu peledak ke tanah seperti jenis normalnya Tetapi dia juga terkadang akan melemparkan batu peledak yang mengkilap ke arah musuh Batuan yang mengkristal ini cukup berharga karena mineral langka yang terkandung di dalamnya Siapapun yang berhasil menambangnya akan menjadi sangat kaya raya Tetapi harus melewati menambang batu tersebut yang sangat berisiko Steel Uragan Nama Jepangnya adalah Uragan Kin Asyu Steel Uragan dijuluki sebagai Ko Hagaanes Chiryu Yang berarti Steel Hammer Wyvern Atau Wyvern Palu Bajar Monster ini hanya pernah muncul di Monster Hunter Portable Turb Monster Hunter 3 Ultimate Dan Monster Hunter Explore Spesies logam Uragan dengan pola makan tidak biasa Yang memungkinkannya menghasilkan gas yang kuat dan sangat berbahaya Gas tersebut akan mulai merembes ke bebatuan di tubuhnya Yang kemudian mengeluarkan asap busuk jika tersebar Seperti Uragan biasa Mereka dapat melakukan perjalanan cepat dengan cara berguling kemana-mana Varian ini tampaknya memiliki kulit berwarna biru metalik Berbeda dengan kulit emas pada spesies umumnya Ada spekulasi yang menyebutkan bahwa perubahan warna ini disebabkan oleh monster yang memakan berbagai jenis biji logam Dia juga dapat menimbulkan status kotor pada Hunter Dengan menggunakan gas kuning belerang dan batu yang dilemparnya akan terbakar selama beberapa detik setelah dilempar Ini menimbulkan damage api tambahan jika mengenai Hunter sebelum jatuh ke tanah Serangan ini juga akan melepaskan gas kotor saat meledak Steel Uragan tidak hidup di habitat yang sama sekali berbeda dengan rekannya Hampir sepanjang hidupnya dia tetap berada di area gunung berapi Dan seperti halnya Uragan biasa Dia tetap berada di sana karena sumber biji logam yang sangat melimpah Satu hal yang aneh Yaitu steel Uragan Terkadang dapat ditemukan menghuni area deserted island yang beriklim sedang Pumpkin Uragan Nama Jepangnya adalah Uragankin Kabochashu Pumpkin Uragan adalah spesial-spesial yang pertama kali diperkenalkan di Monster Hunter Explore Watermelon Uragan Nama Jepangnya adalah Uragankin Suikashu Spesial-spesial yang juga diperkenalkan di Monster Hunter Explore Shining Rock Uragan Nama Jepangnya adalah Uragankin Giganshu Shining Rock Uragan adalah spesial-spesial yang diperkenalkan di Monster Hunter Explore Rotten Uragan Nama Jepangnya adalah Uragankin Kusametsushu Spesial-spesial yang juga diperkenalkan di Monster Hunter Explore B.O.W. Uragan Nama Jepangnya adalah Uragankin B.O.W. Shu B.O.W. Uragan adalah spesial-spesial yang juga diperkenalkan di Monster Hunter Explore Uragan EX Nama Jepangnya adalah Kaizo Bakus Chiryu Uragankin Uragan EX adalah jenis dari Uragan yang telah dimodifikasi yang diperkenalkan pertama kali di Monster Hunter Stories Fakta Unik Ketika Rahangnya telah terluka parah dia ternyata masih dapat menggunakannya dalam pertempuran dan mampu membuat batu di dekatnya tetap meledak Kemudian di Monster Hunter Portable Turn ketika Uragan jatuh ke arah samping Hunter dapat menambang bagian punggung atau perut Uragan dengan menggunakan P.K.X Terakhir Uragan terpilih sebagai peringkat ke-158 dalam Hunter's Choice untuk top Monster Hunter selama ulang tahun Monster Hunter yang ke-20 Nah, gimana? Kalian suka? Monster yang menyebalkan yang muncul dari generasi ketiga ini telah selesai dibahas Uragan juga selalu menemani kita hampir di seluruh title sebagai penghalang di berbagai misi desa Tulis di komen Monster apa lagi yang bakal kita cover di lore berikutnya? Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Terima kasih sudah nonton 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 Terima kasih.